Dengan ibu telara monster ya Mongstar Enggak mau monster dia serem pokoknya ya Mongstar bang Ini dia game kedua antara Pegatron Alpha versus RR Kihooshi Memperebutkan tiket menuju ke Grand Final Benar sekali Ini Final Upper Bracket kita akan lihat dari kedua tim Apakah akan berakhir dengan 2-0 Atau justru malah membawa game ini menjadi game yang ketiga Iya ini dia Tapi Finn masih sama dengan game yang pertama Langsung masuk dan menabrak ke area Blue Buffy Yang dimiliki oleh Pegatron Alpha Dengan komposisi pemain dan juga dari hero nya Yang agak sedikit tukeran Ini nya pake ini Kak Dita Tapi kalo katanya jermas putra petir ya Putra petir Iya udara nya dipake lagi sama Lemon Ini ada putra petir bukan sembarang petir Langsung aja bikin orang ketar-ketir Lemon nya pergi ke bagian belakang Masih selamat untuk saat ini Kak Yeye berhasil nge-backup pergerakan rekannya Finn diusir mundur Tapi gue yakin dia pasti akan masuk lagi Trips berjaga-jaga Yes benar sekali Masih mencoba untuk mencari posisi yang cukup enak juga dari kedua tim rotasinya Masih temponya tidak terlalu cepat Masih sama-sama disiplin juga Dari Albert sudah mengamankan magic shoes Sedangkan kita lihat dari seorang scene nya Yang kali ini tidak memakai retribution ya Tidak memakai 2 retribution tapi memakai purify Respek terhadap hero-hero yang bisa nge-cece atau cross control nya yang dimiliki oleh teman-teman dari Peter Alpha Terutama dari rainbow nya sih Dari silence nya Silence nya pun bisa dihilangkan langsung dengan scene Dengan adanya purify yang udah dia ambil Ada high end ray juga emblem yang dia gunakan Dilempar kali ini dengan ejector dan pass Mengenai ke arah satu hero lainnya Yes Menuju level 4 dari seorang lemon Ingin mendapatkan satu kombonya Dan langsung dipetir begitu saja thunderstruck Kita lihat dari Finn ya Benar-benar mengganggu banget sih Ini pergerakan dari Khalid nya ya Dari seorang Finn tuh benar-benar kayak rotasinya Ngebuka mission banget Dengan R7 Masih sabar menunggu kayaknya Ini mau dibuka ke team fight nya Ada drip Masih sabar Belum ada thunderstruck One more hit Masih bisa selamat Masih bisa selamat Seperti membuat hidup kita berhenti beberapa saat tadi Ngeliat kayak terhenti begitu saja Tapi ternyata dia masih selamat Karena tadi Harid juga melakukan farmingan Sampai ke area Bikton Alpha Di bagian bawah Cloud juga R7 Masih sustain sendirian di bagian atas Iya Baik sekali Namun untuk sekarang Ada mat nya Lalu ada Finn juga ada lemon Di bagian tengah Harid Dan juga Cloud terfokus Terus mendapatkan turtle nya Yes ada retribution Bisa diamankan Itu dia Masih berhasil Dan di arah top lane nya ternyata First Blood Plane Benar sekali First Blood Plane langsung diambil oleh Rainbow Udah mendapatkan 1 point kill High and drag talent yang dia gunakan 6% tambahan Dan Rockwave nya Sakit banget Terbakar Dan Yudora pun Tidak bisa lagi mengeluarkan efek-efek Setruman-setruman manjanya Benar sekali Seperti yang kita tahu juga Ini dari scene nya Belum bisa mengeluarkan power Benar Karena dia memang butuh At least 1 DHS Dan terbakar Mungkin akan digengking disini Pak Pulung Mungkin digengking Tinggal menunggu aja 1 web minion masuk Langsung dihajar Ini dia Udah mengeluarkan 1 Blazing Duet 15 miliar Dan masih selam Pintar banget Dia scene making Dari seorang scene Dia langsung menggunakan Battle Mirror Mage nya Dan dia membersihkan minion nya Ketika dia tahu Akan digeng Yang penting Tidak kehilangan Touret nya Iya Tapi itu juga memberikan space Di bagian tengah Albert Dan juga 2 rekannya Zaman Force di pop up Kayaya bisa gak ada selamat Walaupun ada pasif Yang udah tercipta Tapi Dreams Mengejar langsung Karal Lemon Udah ada Satu lagi Udah hadir Hellcar Helmon pun Harus hilang Untuk kesekian kalinya Albert pun dikejar Langsung oleh Dreams Ejector udah dikeluarkan Tapi kita sekarang Pindang ke bagian bawah Dan Astable Force nya Dilopatin Albert jadi keroyok 4-0 Kedudukan sementara Dari Victor Alpha Benar-benar bermain cukup rapi Di bawah menit 5 Early game nya Mereka pegang Dan bahkan dari Lemon Agak sedikit salah perhitungan tadi Ketika dia flicker Dan Thunderstruck nya Tidak berhasil Mengamankan point kill nya Masih bisa survive Dan malah dia Yang terkena gang Oleh Hellcar Tiba-tiba datang Dengan menggunakan Shadow Transition nya tadi Benar sekali Ini push yang sangat baik Dilakukan oleh Bigton Alpha Lihat aja Scene untuk kesekian kali Langsung diusir mundur Sejauh ini Belum ada yang rubuh Untuk outer target Tapi di bagian bawah Saat lagi Mungkin akan hancur Yap Dan sudah hancur Di bagian atas Mungkin akan menyusul Ada pergerakan dreams Langsung bertemu juga dengan Finn Turtle Kali ini dicolek-colek Benar banget Satu batu Terjadar R7 juga digelapin Gitu saja Itu dia R7 nya Benar sekali Baik 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 R7 pun tadi Hanya lewat aja Namun di bagian tengah Masih satui Hanya berkumpul Bareng-bareng Belum ada decision Yang dilakukan oleh Masih-masih hero Animasi nya ngeri ya Iya Asik pak Animasi nya Wow Wrong wave Itu gak ternyata Ditabrak langsung Menghilang Ada satu Ranking syndrome Dua orang langsung Tercapik-capik Di sana Tapi untungnya Masih bisa selamat Masih bisa mundur Benar sekali Masih ada wrong wave Dari Sekarang dia ada Bottom lane nya Dari scene nya Pelan-pelan Dia ingin mendapatkan Tambahan gold Dan juga XP Tapi mungkin akan ada Ganking disini Pak Puluh Udah ada beberapa Satu jauhen Udah ada hell card juga Masih berlarian Battle Mirror Image nya Pinter banget Digoceng Begitu aja Bung Cornet Sangat luar biasa Pergerakan dari scene Kalau kita masih Sudah bergetar Dari ujung rambut Sampai ujung jempol Dan dia salah percaya diri Karena dia juga punya Peerify disana Tidak perlu Peerify Hanya menggunakan Battle Mirror Image Memainkan Ya mindset Kemain setiap player Ketika scene nya Mencoba untuk dapetin At least dia nahan 10 stack nya Biar movement speed nya Nambah Dan mencoba untuk Jauh dari jangkauan Si jauhennya Karena tadi juga Untuk scene nya Belum mau melakukan Ikut genking Bersama rekan-rekannya Tapi di bagian tengah Ada 1, 2, 3, 4 Hero bersama-sama Melihat dari kejauhan Khalid pun Belum mau keluar Dari persembunyiannya Ada cloud di bagian sana Yang berdekatan dengan Hellcat Finn harus mundur kembali Yes Ditemani oleh sang Putra Petir Dari Lemon Coba untuk Ke arah tengah Sudah ketahuan dari Drips ya Membersihkan saja Menuju level 9 Dari Albert ya Juga sedikit Outfarm disini Tidak Seperti game-game Atau game pertama Lebih lepatnya ya Ini rainbow nya 2 level Di atas Orang Albert Bener Agak sedikit Menekan permainan Dari Biketon Alpha Dan juga Blazing Duet Kalau dikeluarkan Di bagian atas Akankah dia kabur Dengan Battle Mirror Image nya Tapi ternyata Masih ingin lebih Udah ada Tantang-tantang Kaditanya pun Down Red Buff Terbuka bebas Bisa diambil Brunch nya Dengan 1-1 Berhadapan langsung Dengan Finn Satu poin weakness Lagi loh Benar sekali Ini benar-benar Berbeda ketika Dari seorang Brunch Dikasih Marks men Dikasih Marks men Sangat beda Ketika game satu Dia memakai Parche Benar Lebih hidup permainan Dari Biketon Alpha Mereka bisa menekan Udah ada Satu dua Outer turret Dari bottom Dan juga top lane Yang udah mereka rubuhkan Ada Cloud Yang tertangkap oleh Mat Kabur lagi Yes Agak ada shield Yang mengenal Dream Sudah ada Clock of Destiny juga Dari Lemon Item core Pertamanya Tinggal menunggu Stuck nya Untuk item COD Untuk full stack Dan komponya Yang mungkin akan Dipadukan dengan Lightning Rancat Itu dia Koto yang dilakukan Akankah bisa menghilangkan Rainbow Dan ternyata Rainbow nya Udah menghidupkan Dan naik pole Tapi malah Dia yang harus menghilang Jawab Tapi untuk kali ini Halidnya pun Peregang nyawa Crossbow of tank Memerima Berikan tembakan Tembakan ke arah Albert Tapi Albert Albert nya pun masih selamat Dan blazing duet pun Dikeluarkan Kocar kacir semuanya Yes Masih menahan 10 stack nya Ada seorang mat Masih ada Polin star Mengeri Digunakan 40 Benar sekali Ini dia Mat nya masuk Gak dapet Cornet Berhasil Digocek Benar banget Ditahan Sampai Awas Masih bisa Digocek Kini Waduh Sakit banget Gila Satu hit Terakhir Masih berhasil Untuk mendapatkan Pasifnya HP nya cukup Tinggi Regen yang dia dapatkan R7 Maju ke bagian depan Bertarung bersama mat Ia mundur semuanya Zaman force Crossbow of tank Tepat waktu Tapi disaat dia turun Udah ada Satu ranking Science drop Namun masih gagal Untuk mendapatkan 1-1 Tidak cukup Range nya Dan masih bisa Dihindari Oleh seorang Rainbow Dan era top lane Ya ampun Sakit banget Untungnya Dia masih bisa Mengontrol Blazing duet Walaupun Hanya mengisisakan Setengah bar HP Dari satu bar Yang dia sisakan Waduh Ini mereka kayak ini Untuk haraki perlahan Tapi pasti mereka Mulai mendobrak lagi Masuk area pertahanan Karena begituan alpha Tengah hancur Atas hancur Bawa mungkin Sesaat lagi Kita belum tau Mandiri lord camp Sudah muncul Di menit 9 50 Dan kalau misalkan Dilihat Early game nya Emang dipegang Banget sama Begituan alpha Tapi menuju Mid game Di menit 10 Seperti Pak Pulum Bilang Pelan-pelan Tapi pasti Mereka menyusul Dari segi level Dan juga goal nya Walaupun masih berbeda Sekitar 2000 goal Tapi mereka sudah Mulai menguasai map nya Kontrol map nya Udah mulai keliatan Disini Walaupun Ya balik lagi Ada beberapa Speed push yang dilakukan Oleh Hellcard nya Bener Hellcard nya Berhasil mendapatkan Satu inner turret Kita di bottom lane Ada pergerakan juga Dari cloud Dia farming sampai ke base Orang gak apa-apa Sok atuh ya Di tempat kita mau Udah habis di tempat orang Belum langsung aja Dark nightfall Kayaknya udah dikeluarkan Ya oh belum ternyata Sudah bener Sudah ya Cukup menggelap lagi tadi Ini dia ultimate Ultimate yang udah dikeluarkan oleh Rainbow Digunakan hanya untuk Menakut-nakuti saja Yes Mencoba untuk dapetin Lord yang terhormat Dari tim ARRQ Masih ada retribution Dari Saransin Ada Albert juga Diretribusi saja Tidak berhasil Untuk direbut Benar sekali Dan juga zaman force Sudah dikeluarkan Cornet Masih berlanjut Ada cloud di ujung sana Tapi untuk kali ini Arcever langsung lompat Ke bagian depan Sakit banget Madnya berhasil Tapi LK juga berhasil Crossbow Ataupun one-one nya tadi bisa membuat Dan juga menghujamkan Seluruh anak panahnya Menghilangkan beberapa player Dari ARRQ Nah agak sedikit memaksakan Kayaknya kalau misalkan teman-teman Lihat dari Arcever Dan itu dia Saling terbaring Satunya tengkurap Satunya telentang Tidur wala Udah malam gak apa-apa Aduh Orang tembalam minggu bangun Dia mabobo Mabobo telentang Satunya Atau tengkurap Aduh Nonton MPL bang Malah bobo Disitu Di tanah lagi Bawa kasur Bawa tendang Bersami kali mereka disitu Bersami Kayak mansap Tung minggu Tapi untuk sekarang Lordnya berhasil Untuk menabrakkan diri Ke arah satu inner target Yang ada di top lane Kayanya gagal Mendapatkan ke arah scene Di bagian belakang Albert pun Udah mulai Memberikan kronis Dan juga sih Krovision nya Yes Dan ada formasi yang dilakukan oleh timar Rakyu 4 Satu Split push dilakukan oleh R7 Di arah bottom lane Tidak boleh terlalu memaksa Kayanya Karena ini masih Lord berwarna ungu Dan lebih milih untuk At least mereka dapetin Turret yang mereka inginkan Yaitu turret kedua Di arah top lane Dan turret pertama Atau mungkin turret kedua Di arah bottom lane Iya dari sekarang Dan naik pole pun Langsung dikeluarkan Begitu ada Raging sensor Cakep banget Tapi Hercard nya Gak bisa lagi bertahan Albert di bagian belakang Menisahkan sedikit lagi SP tapi up zone nya Masih cukup banyak Dia pun masih bertahan Tapi ternyata Albert pun tidak kuat lagi Karena dimakan langsung Oleh Smeral Dan Dadao Head pun Meregang nyawa Akibat sentruman Dia langsung jadi Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Ada Matt yang bukan Matt Solar Flicker Tapi tidak bisa untuk mendapatkan scene-nya Mencoba untuk dapetin turetnya Dibersihkan begitu saja Terkena Thunderstruck Pinnya ke arah belakang Itu dia Konda Dua orang ini ada di halaman Ataupun pekarangan rumah orang loh Coba lihat Pinnya masih santuy Dia malah langsung jongkok disitu HP-nya masih cukup banyak Itu seandainya dari scene Tidak blazing duet dan Mungkin bisa fokus ke arah turet tadi Atau blazing duet hanya untuk menakuti Dan fokus lagi ke arah turet bawah Bisa saja Itu diambil untuk ini hibir turet deh Iya benar sekali Ini dia player start dari KYY Big Tron Alpha Dan juga Lemon dari Ararki Hoshi Cukup berimbang Peringkat 14 dan juga 58 ribu Dan juga 11, 152 4,2 dan juga 4,3 Untuk KDA-nya Benar sekali Dan di arah top 10, 40? Iya, di bagian atas Ada satu blazing duet yang dikeluarkan Matnya masih selamat Korden Dileparkan langsung dengan injektor ya Diselamatkan aja Tapi Esmeralda seperti udah gak bisa lagi bertahan Fit-nya pun Harus balik ke bagian belakang Walaupun dia punya quicksand Tapi brain-nya pun gak mau memaksakan keadaan Yes, dan Ar-7 Diam-diam dia ingin mencuri Rap Buff Di arah bawah Sudah ada Hell Card Ada tiga orang Benar Masih menunggu kayaknya Masih menunggu kayaknya Oh, ketemu Ketemu Mau dihajar Oke, dihajar Begitu aja Ar-7 Berubah menjadi Black Dragon Bomb Tapi terlebih Tidak sempat Tidak sempat berubah menjadi Black Dragon Bomb Dia langsung dihilangkan dari Land of Dawn Wow, timing yang sangat baik dari seorang Hell Card-nya Dari Rainbow-nya Tidak berhasil merubah diri Ar-7 menjadi sang naga tadi Benar Langsung di-silent ya, Ned Itu membuat Black Dragon Bomb-nya gagal Dia tidak bisa kemana-mana Ke-silent Dan langsung di-kroyok habis-habisan begitu aja Akhirnya Ar-7 pun harus meregang nyawa Tapi sekarang Untuk Ar-R Kyoshi Mereka tidak mengendorkan sama sekali serangannya Cukup menekan Bertemu Esmeralde Seperti di bagian atas Ada Sin di bagian belakang Finnya Berani banget Sendirian dengan skusirnya Quick Sand Nambah lagi SP-nya penuh Dan sekarang Blazing Duet-nya Langsung mundur ke bagian belakang Langsung menggunakan Purify-nya Dan langsung menggunakan Ultimate Blazing Duet Untuk Absorbed-nya tambahan Tapi di sini Ranking Sensor dikeluarkan Akan di-reset lagi kah? Atau ditahan Benar Di-reset sih Kayaknya di-reset Kayaknya bakal di-reset Langsung pelok lagi ke arah kiri Ada Pan yang mencicil-cicil Udah ada satu-satunya Daman Force Daman Force dikeluarkan Di bagian belakang Black Dragon Berhasil diambil oleh Albert Baik banget Mega kill berhasil dilapatkan oleh Eudora Crossbow Octane Finnya mulai down R-7 kali ini akan dikejar oleh Brans Ya Brans langsung mengejar ke arah R-7 Tapi ternyata Albert di sisi yang berbeda Pergi dari mat Yes Dan scene-nya masih mengganggu Di arah depan Masih bisa menggocek Lihat scene Versus everybody Blessing duet Karasores Masih bisa untuk hidup Dan lemon-nya Di arah depan ada Albert juga Di pancing Terbating Dan bakal dibalikan keadaannya Ini dia tim raja Lima kepala Bagai kan Satu kepala Kompak banget Keting yang dilakukan oleh Player-player R-Qhoji Wow Satu pancingan yang sangat berjalan baik Dan sekarang inviter yang ada di atas Ataupun top lane Sudah mulai remuk Tapi di bagian bawah Akankah berhasil mereka rubuhkan juga Tapi ternyata masih berdiri koko Walaupun hanya menciptakan sedikit lagi XP Bener banget Scene Wah gila sih Gila pancingannya pak Ini kayaknya lima kepala itu Entah kenapa ya Komunikasi bisa selancar itu Iya loh Eudora dateng Ngebait Ngebait Dan bahkan scene-nya juga Blessing duetnya udah mulai kerasa Dengan item yang sudah dibikin Dari serang scene-nya Bahkan dia juga bikin Si Halber Si Halber Bener Langsung ke motong Tata Immortal atau Sayap Tapi kayaknya mungkin Queen Swing sih Kayaknya Queen Swing ya Yang akan dibuat oleh scene Ada Red Buff Yang akan diambil oleh scene Dan sekarang pun scene Sudah mendapatkan Blue Buff Sudah mendapatkan Red Buff Sudah pasti akan ngocol banget Tapi Biketon Alpha Mereka juga harus memikirkan Strategi bagaimana bisa memenangkan Di game yang kedua ini Holy Crystal diambil oleh Smeralda Akan semakin pahit lagi Holy Star Moon Dan juga Stardust Dance Yang akan dikeluarkan Keadaan sudah mulai berbalik Yap Dari yang tadinya Beda 3.000 gold Atau lebih tepatnya 2.000 gold Untuk Victor Alpha Sekarang kebalik Kebalikin ya Yang hampir berbeda 4.000 gold Di arah led Dan sekarang Fin-nya malah tertangkap Dia quicksand Semuanya mundur Gak mau kejebak 2 kali Gak mau Gak mau kejebak 2 kali Gak ada yang peduli Sama Fin-nya Jadi dia Fin gitu aja Pak Bulu Fin-nya dicuekin Padahal tadi udah ngajak kenalan Di sana tapi sekarang malah pergi Dengan sekusirnya Padnya kelilipan Di bagian belakang Pasirnya kemana-mana Untung tidak ada tulisan Di punggungnya Fin tuh ya Apa? Pantang pulang Sebelum dapat uang Uyuh kayak tulisan belakang terk Udah kayak belakang terk Terk pasir pak Bener Nah hei Rokursa Lu udah punya sponsor Hei Lu mau livestream di NimoTV Maksudnya sombong amat kamu ya Bener-bener loh Emosi Saya jadinya Kaget kita ngeliatnya Ada Rokursa Tadi gak ada NimoTV Di sebelah kamu Sekarang ada Maksudnya apa Mau jadi livestreamer Kamu Rokursa Aduh Aduh kamu udah jadi streamer NimoTV ya Rokursa Hai kita malai Hai malai Bisa banget Bisa banget Stiker udah dikeluarkan Memang Observer ngeluarinnya Mendadak-mendadak Memang Kakit kita Saya jadi teriak lagi Ya Allah Astagfirullahaladz Ada-ada aja Ada-ada aja Mancing Mancing 30 detik lagi Mungkin ada hal Yang akan ditunggu Lord akan hadir Mungkin mereka semua Akan menunggu Lord tersebut Digiton Alpha Ataupun Ara Harki Masih kepikiran Boleh dong liat dong Babang Rokursa Dikit aja Aku streamer Mana dia Eh salah Ini maklomang Ini maklomang Beda ini Nah disini ikut-ikutan Duh Mane-mane Ikutan dong Rokursa Mana Rokursa Ganteng banget dia Udah jadi live streamer Mana Rokursa Udah jadi live streamer Mumpung belum ada peperangan Dimanakah Satu monster tersebut Jadi ya Tunggu satu tuh ya Ini ada teamfight Soalnya terjadi Oh my god Blazikluen langsung dikeluarkan Tapi dia malah dilempar Dengan dreams Tapi masih selamat Karena R7 di belakangnya Siap memberikan Backupan Benar sekali Dan Lordnya terhormat Akan langsung Diamankan disini Itu dia Lordnya udah Akan langsung Dicolek Seperti akan menjadi Milik dari Ara Harki Hoshi ya Karena perlahan Berhasilkan dia Untuk mendapatkan Dan Lordnya Berhasil didapatkan Oleh hari Di bawah Finnya dikejar Dengan crossbow Of tank Tapi masih cukup kuat Hanya saja Best turretnya Ada beberapa minion Yang udah mulai Mencolek-colek Ke HP yang dimilikiin Oleh best turret tersebut Mana nih Bapak Rokursa Belum terlihat Sejauh ini ya Nanti tau-tau Udah akan Oh kayaknya Disutup Dimatiin Harusnya ada Di sini loh Di atas nih Harusnya ada Di sini nih Harusnya ya Cuma gak tau Apa di bawah sini Atau di atas sini nih Kita Masih menunggu Kehadiran dari Rokursa Sementara Situ dia Mau mengambil Ataupun menahan Stucknya Yap-yap Itu dia Nahan stucknya dulu Sinnya kembali Mengambil satu stuck Yang berbeda Finnya udah memimpin Jalannya Perangan Ataupun serangan Yang akan mereka lakukan Lemon ada di bagian belakang Seteruman udah dikeluarkan Albert belum mengeluarkan Zaman force-nya sejauh ini Tapi pinnya malah Langsung dilemparkan aja Dengan injektor Masih santui Ada naga terbang Ada naga yang terbang Melayang di bagian belakang Dreams-nya Belum bisa di-take down Belum pecah immortalnya Namun Udah ada Raging Centrum Udah ada satu zaman force lagi Lordnya pun kembali hadir Udah langsung mencolek-colek Arabes Saren Agar ini menjadi kebenangan Untuk Ararki Dan Dua Adol Grand Final Untuk Ararki Oh shit Sang Raja Yang tidak ingin turun Ke lower bracket Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!